Halo Surabaya, are-are Suraboyo Kembali saya mengadakan seminar rahasia kajian berdoa di Surabaya nanti di tanggal 27 September di Hotel Kampi Banyak materi yang bisa anda dapatkan di sana Khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya yang mau hadir di tanggal 27 September nanti ya di Hotel Kampi ya Banyak materi dan salah satu materinya yang bisa anda dapatkan adalah bagaimana bisa menggali potensi dalam diri Menjadi pribadi magnet uang, menjadi magnet cinta bahkan dan bisa faham komunikasi atau teknik komunikasi dengan relasi anda untuk membangun bisnis anda menjadi lebih baik lagi pastinya Tentunya tujuannya untuk memprogram bawah sadar anda agar bisa lebih bahagia Kita tahu dan kita sadar bahwa sukses atau keberhasilan itu tidak bisa digapai atau diraih kalau tidak bahagia Karena secara prinsip bahagia dulu baru berhasil Saya tunggu kedatangan anda dan untuk pendaftaran anda langsung cek di video ini Nomornya bisa langsung anda hubungi di sana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Bagus Baraja Senang sekali bisa terus update ya untuk teman-teman semuanya Sebelum saya mulai tema apa yang ingin saya bahas di sini Seperti biasanya kita saling mendoakan Salam sehat, sukses, ajaib Bersyukur dan bahagia pastinya ya Itu doa saya untuk anda semuanya Karena kita sebenarnya sedang berkutar di lima kata itu Kita ingin sukses, kita ingin sehat, kita ingin ajaib hidup kita Penuh dengan keberlimpahan Kemudian kita pasti sedang belajar bersyukur hari ini Memaksimalkan rasa syukur dengan kelimpahannya Dan kemudian tujuan akhirnya adalah bahagia Karena sukses itu atau keberhasilan itu Tidak bisa kita raih tanpa rasa bahagia yang harusnya ada dalam diri kita Video kali ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa pertanyaan teman-teman ya Ada yang sudah terlanjur terjadi Kemudian ada yang memang ingin mengantisipasi ini tidak terjadi Apa itu? Yaitu tersinggung luka batin dan lain-lain Ini menarik untuk kita bahas Kadangkala luka batin itu muncul karena sebuah kekecewaan Sehingga itu tertanam di dalam bawah sadar Dan tanpa kita sadari itu berada di dalam hati atau di bawah sadar itu bertahun-tahun lamanya Mengantisipasinya seperti apa caranya? Kadangkala kekecewaan tadi yang saya bahas ya Yang saya sebutkan adalah luka batin karena kekecewaan yang berlarut-larut Kekecewaan itu muncul contoh sederhananya ketika kita berbuat baik Sepuluh kebaikan kita dengan orang lain Sekali kita membuat kesalahan maka sepuluh kebaikan kita menjadi hilang Ibarat air susu, ketetesan satu tinta, satu tetes tinta saja Maka susunya sudah berubah warnanya Artinya sepuluh kebaikanmu itu akan hilang seketika di mata orang lain atau di pikiran orang lain Ketika satu kali saja kamu membuat kesalahan Maka timbulah sebuah kecewa kita Karena ketika sepuluh kebaikan kita yang kita lakukan pada orang lain tidak dihargai Salahnya dimana? Berbuat baik tidak salah Tapi tujuan berbuat baik yang tidak tepat Saya tidak bilang itu salah ya Kurang tepat Kebanyakan dari kita itu berbuat baik itu untuk orang lain Padahal sebenarnya berbuat baik itu harusnya untuk diri kita sendiri Bukan untuk orang lain Maka itu akan bisa meminimalisir kekecewaan Agar suatu saat ketika kita melakukan sebuah kesalahan Satu saja kesalahan yang saya tadi sebutkan Dan kemudian tiba-tiba kita dicap jelek sama teman kita Kalau kita meniatkannya di awal itu berbuat baik itu untuk diri kita Maka kita tidak akan terlalu kecewa Karena memang tidak perlu kita ungkit orang kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri kok Lalu balasannya seperti apa mas bagus Kalau kita berbuat baik Tujuannya adalah niatkan untuk diri kita sendiri Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri Maka sebenarnya sudah berbalas Hukum pastinya adalah ketika kamu berbuat baik kepada orang lain Maka kebaikanmu akan dibalas oleh Tuhan Yang akan membalas semuanya itu Allah Nah ketika anda dikecewakan oleh orang lain Maka segera maafkan Kenapa harus disegerakan untuk memaafkan Kalau tidak disegerakan dimaafkan Maka nanti akan larut di dalam jiwa Masuk lebih dalam lagi lalu mengotori hatimu Efeknya adalah doamu bermasalah nanti Karena memang syarat untuk pengabulan doa itu Ya syaratnya ke kita ya Bukan kitanya nyarati ke Allah bukan Tapi kitanya itu disarati agar hati kita bisa bersih tenang Damai Kalau tidak seperti itu Maka akan berpengaruh kepada doa kita Balik lagi tentang kekecewaan tadi Kekecewaan itu timbul Karena kita merasa dirugikan Ya karena 10 kebaikan kita dihilangkan Secara manusiawi pasti kita akan merasa Kita kecewa Kepada orang tersebut Maka yang harus diperbaiki adalah Lakukan kebaikan Atau bantu orang lain Atau menolong orang lain Atau berbuat baik apapun kepada orang lain Itu bukan untuk orang lain Melainkan untuk dirimu Sehingga kamu bisa memaksimalkan Misalkan nih saya kasih contoh sederhana Misalkan anda kerja di kantor Punya bos yang ribet banget kayaknya Cerewetnya minta ampun Karena tujuan anda adalah Membuat puas bosmu Tidak akan puas Karena manusia itu sudah identik Dengan selalu kurang Selalu dengan kekurangan Maka anda akan nge-push diri anda Untuk menjadi orang lain Untuk memberikan kesenangan kepada orang lain Maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah Saya bekerja Sesuai passion saya Ya saya nikmati Saya ingin membahagiakan diri sendiri Maka lakukan setiap aktivitasmu itu Untuk membahagiakan dirimu sendiri Biasanya begini Ada vibrasi Ada hukum vibrasi Ketika anda merasa bahagia Hukum vibrasi bahagia anda Itu bisa ketularan kepada orang lain Dan orang lain bisa menangkap vibrasi Senangnya anda Atau bahagianya anda Lakukan banyak kebaikan kepada orang lain Tidak untuk orang lain Tapi untuk dirimu sendiri Kenapa saya mengatakan seperti itu Karena kita ini manusia Berpotensi baik Juga berpotensi buruk Kalau misalkan di saat kita berteman Dengan siapapun Atau dengan pasangan kita Oke Dengan pasangan kita Lalu bermasalah Atau dengan teman kita lah Kita contohin yang umum saja Dengan teman kita Sekali waktu ada masalah Sepuluh kebaikanmu itu akan hilang Di pikiran dia Karena memang manusia itu Pada sifat dasarnya adalah Lebih dominan pada hal negatifnya Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan seperti itu Memang manusia itu Lebih dominan pada negatifnya Tapi karena Allah karuniakan akal dan hati Maka kita Ditugaskan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bukan untuk bertarung Tapi berdamai dengan sisi negatif kita yang ada Nah saya lanjut ceritanya Kalau misalkan nanti anda berkonflik Maka kekecewaan itu tidak akan Membeludak di hati anda Tidak Karena memang Anda berbuat kebaikan kepada orang lain Itu untuk diri anda sendiri Yang saya tahu prinsip yang paling sederhana adalah Ketika anda berbuat baik Allah akan memperlakukan anda dengan baik Ketika anda menolong orang lain Allah yang akan tolong anda Ketika anda membantu orang lain Allah yang akan bantu permasalahan anda Anda ringankan masalah orang lain Allah yang akan meringankan masalah anda Itu yang pertama Kenapa kita disuruh berbaik-baik kepada orang tua Hormati gurumu Kenapa seperti itu Saya hubungkan dengan cerita yang tadi Semisal Saya seorang murid Saya menyinggung atau menyakiti Hati seorang guru Hati orang tua saya Saya yakin mereka segera memaafkan Saya yakin Karena orang tua Itu ke kita itu cinta Sayang Guru ke kita juga cinta dan sayang Kalau misalkan Dua orang ini yang kita sayang Lalu kita sakiti mereka Saya yakin Karena sayangnya mereka dan cintanya mereka yang tulus kepada kita Dia akan segera memaafkan kita Tapi kitanya belum selesai Ingat Kitanya belum selesai Saya pernah menemukan sebuah kalimat Dan saya sangat setuju sekali Ketika kita berkonflik Atau menyakiti Orang lain Apalagi dua orang yang tadi saya sebutkan Orang tua dan guru Lalu dia bersujud Artinya dia memaafkan kita Maka sebenarnya kita sedang bermasalah dengan Allah Maka wajib kita minta maaf Untuk nge-clearkan semuanya Dan kita minta ampun sama Allah Kesimpulannya adalah Yang pertama di video ini Yang saya angkat temanya adalah Lakukan setiap aktivitasmu itu Untuk membahagiakan hatimu dulu Melakukan aktivitas Sesuai passionmu Ataupun bukan passion Tapi dengan senang Dengan bahagia Dan untuk dirimu sendiri Maka itu akan bisa meminimalisir Kekecewaanmu kepada orang lain Karena memang Kamu sudah sepakat dengan dirimu sendiri Saya melakukan kebaikan itu Untuk diri saya Bukan untuk orang lain Nah imbasnya nanti Ketika kita melakukan yang terbaik Atau membantu orang lain Atau melakukan hal baik Bukan untuk orang lain Tapi untuk diri kita Biasanya ketika efeknya kita happy Maka vibrasi bahagia itu Akan tertular pada orang yang ada di sekitar kita Maupun itu bos kita Mungkin ada yang sedang di kantor Ya Punya bos yang rada sedikit cerewet mungkin Tapi kalau Anda meniatkan melakukan kebaikan Melakukan sebuah pekerjaan dengan maksimal Tidak hanya untuk memuaskan bosmu Tapi melakukannya untuk dirimu agar lebih terlatih Kemudian kamu bisa mencapai target sesuai Yang sudah ditentukan perusahaan Tapi kamu melakukannya dengan senang Maka orang yang ada di sekitarmu juga akan semangat Karena vibrasi positifmu Itu yang pertama Terus saya punya pesan yang kedua Kalau ada seseorang Yang cinta sama kamu Ada seseorang yang sayang sama kamu Baik itu orang tua Gurumu Orang-orang terdekatmu Pasanganmu Pacarmu Suamimu Istrimu Maka jangan sekali-sekali Anda sakiti dia Kalau kita menyakiti orang yang kita cintai Ataupun kita menyakiti orang yang cintanya tulus kepada kita Lalu kemudian seketika dia memaafkan dan tidak menganggap ada masalah Maka sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Allah Maka sejak ini Sadari Anda harus segera minta maaf Ke yang bersangkutan Dan usahakan dia benar-benar memaafkan Dan kamu tulus menyesali kesalahanmu Kemudian itu urusannya belum selesai juga Anda harus minta maaf juga ke Allah Karena sudah menyakiti orang yang benar-benar tulus sama kita Saya cuma ingin ngajak atau sharing Bagi yang mau saja lah Ya Tidak ada paksaan disini Buat teman-teman saya Buat sahabat saya Buat seluruh peserta saya Anak batin saya Jangan sakiti orang-orang yang cinta dan tulus ke kamu Jangan sakiti mereka Karena sesekali Anda menyakiti mereka Kalau hatinya tetap tulus dan kemudian tidak kecewa Dan memaafkanmu Maka kita sedang berhadapan dengan Allah Dan Allah bukan membalas ke kita Tapi lebih memberikan pelajaran kepada kita Yang saya khawatirkan pelajarannya serupa dengan kejadian Yang kita alami Ataupun yang orang cinta ke kita itu alami Artinya kita merasakan disakiti seperti kita menyakiti orang lain Bukan balasan Bukan balasan Mungkin lebih tepatnya Allah memberikan pelajaran kepada kita Agar tahu rasanya Ya bicara rasa lagi ya Bicara rasa Agar bisa mengerti dan bisa diresapi dengan hati dengan jiwa Saya sering ngomong Saya sering ngomong Saya gak peduli ini mau diprotes atau enggak Saya gak peduli Jangan bicara kemiskinan Kisipnya saya mengajarkan sesuatu yang saya kerjakan Itu yang pertama Terus yang kedua Kenapa saya bisa merasakan kesedihan kalian Saya bisa merasakan Kepenatan kalian Kesusahan kalian Dan kemiskinan kalian Karena saya pernah berada di fase itu Kita sampaikan dengan hati Maka Yang akan menangkap bahasa hati kita adalah hati juga Maka Menjadi mudah terkoneksi antara kita dengan Orang yang kita ajak bicara Jadi poinnya ada tiga disini ya Yang pertama adalah Lakukan aktivitasmu Apapun itu Diniatkan untuk diri kita sendiri Agar Vibrasi Happy kita Senangnya kita Bersyukurnya kita Itu bisa Tertangkap oleh orang-orang yang ada di sekitar kita Dengan bahasa Bahasa awamnya menular lah Bahagia itu bisa menular Maka Share vibrasi positifmu untuk orang lain Itu yang pertama Yang kedua Jangan sekali-sekali Kamu menyakiti orang yang tulus Cinta dan sayang kepada kita Karena ketika dia Seketika memaafkan anda Anda sedang berhadapan dengan Tuhan Ada dua yang harus Anda datangi Pertama Orang yang anda sakiti Anda harus minta maaf Dan yang kedua Anda harus minta maaf juga sama Allah Karena ada Hablum min Allah Ada hablum min Anas Kalau bahasa universalnya saya Ada vertikal Ada horizontal Itu berlaku Dan sangat berlaku Kemudian yang terakhir tadi Yang saya sampaikan adalah Apapun yang disampaikan Melalui hati Maka yang Akan menangkap juga hati Semoga ini bermanfaat Sebelum saya tutup Saya ingin informasikan ke anda semuanya Sehat dan terus bahagia Untuk anda semuanya Sukses pastinya Tulus dari hati saya Mendoakan anda semuanya Karena saya Percaya Percaya satu hal Ketika saya mendoakan Hal baik kepada orang lain Maka sebenarnya Saya sedang berdoa Untuk diri saya sendiri Apapun yang saya Lemparkan ke dinding Sudah pasti akan Kembali ke saya juga Filosofinya seperti itu Saya pamit Bagus beraja Al-Fakir Radhaifilallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Sukses Ajaib Bersyukur Dan bahagia Terus untuk anda semuanya